assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera bagi kita semua jumpa lagi di channel nosen receh oke jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang proyek skripsi ini proyek skripsi sudah jadi dan sudah di uji coba judulnya rancangan alat ataupun deteksi racun pada rumput dan plastik untuk sapi atau lembut jadi sebelum kita langsung ke rangkaiannya terlihat dulu sistem kerja alatnya sudah dirancang oleh mahasiswanya ini videonya ini videonya saya apa suaranya saya matikan nah jadi atau bolehlah saya depan dulu nah jadi sistem pengkerjanya ketika dia mendeteksi plastik nah itu ada dua sensor yang menggunakan sensor DCS-2300 ketika sensor itu mendeteksi plastik maka suara dari speaker akan menyala dan sebagainya ketika sensor itu mendeteksi plastik pada rancangan rumput maka speaker juga akan menyala di sini sudah habis ya yang tercampur di video ini ini kenapa pengujiannya menggunakan wancis karena sama-sama membaca gas jadi saya lebih lebih suka pengujian pembacaan gas itu menggunakan wancis tapi bisa saja pengujiannya yang menggunakan rancang rumput kalau kita lihat di rangkaian di visi alatnya itu dia menggunakan dua sensor MP7 terus TCS-nya TCS-2300 ini sudah selesai nah TCS-2300 ini aja nah itu diparalelkan terus ada def flyer mini ada badger oke nanti kita bongkar apa saja yang apa saja isinya terus penerapannya di lapangan ini sudah diterapkan di lapangan ini dia hasil dokumentasi ini ketika pemasangan di lembu nah ini ketika saat sensor def flyer eh sorry sensor TCS sudah mendeteksi sorry sorry ini pada saat sensor MP7 sudah mulai mendeteksi gas nah secara dekat nah ini mendeteksi plastik nah ada kelebihan dan kekurangan pada rancangan alat yang dibuat oleh mahasiswa salah satu mahasiswa ini jadi kalau kita lihat di sini kelebihannya pertama sensor TCS itu merupakan sensor dasarnya sensor pembaca warna jadi jarak warna antara plastik itu sebetulnya konsernya sudah lari tapi berdasarkan prinsip kerjanya merasakan prinsip kerja warna plastik bisa dibaca dan bisa diterapkan tetapi masih butuh banyak uji coba jadi kalau kita lihat di sini kekurangannya itu mungkin ketika alatnya dipasangkan ke lapangan di sapi tersebut nah alat tersebut bisa membaca racun yang atau bisa membaca rumput yang dikasih racun jadi secara otomatis nanti begitu aktif suara bajar suara def player mini mengeluarkan suara sampai dengar modul geter juga aktif nah kekurangannya plastik tadi agak sulit dibaca dikarenakan posisi jarak plastik sama leher sapi tersebut jadi ini kekurangan ada kelebihan dan ada kekurangannya oke langsung saja kita buat rangkaiannya berdasarkan coding nah ini judulnya perancangan alat pondeteksi racun pada rumput dan plastik untuk sapi atau lembu ini codingnya nah kita berdasarkan coding disini kita nanti belajarnya membaca membuat rangkaian itu berdasarkan coding jadi nggak ribet kita langsung saja kita lihat nah ini komponennya nah kita geser dulu sih geser sedikit geser sedikit ini aja ya biar lebih enak nah ini dia kita lihat komponennya pertama Arduino Nano ini tadi sensor TCS terus MQ7 ada dua def player mini di dalam box dia udah LED ini ada tapi nggak nampak ya ini di atas box tadi ini dalam kain ini namanya mengundur getar resistor 100 bajar sama speaker oke langsung saja kita rakit rangkaian ini jadi dari sini kalau kita lihat kita rakit dulu dari PCC sama grounding jadi oke langsung aja ini kita hubungkan ke grounding switch saklarnya jadi pertanyaannya kenapa saya lebih suka kita menggunakan kenapa kita menggunakan merakit ini kenapa kita menggunakan apa software Eagle software Freezing nah jadi kalau misalnya kita gunakan software support tersebut kita perlu belajar lagi Hai nah jadi lebih baik pakai powerpoint memang seagak sederhana tapi hasilnya cukup memuaskan Hai ini kita buat hitam ini menandakan groundingnya terus yang terhubung ke baterai juga kita menggronding nah di baterai itu kan ada dua kabel kabel merah sama kabel hitam nah kabel hitamnya kita hubungkan ke Hai grounding nah terus kabel merahnya nanti kita hubungkan ke PIN ini aja PIN agak dibesarkan sedikit nah ini dia PIN data PINnya ini kita hubungkan ke hai 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 sebentar Hai pengen lagi bertemu lalu berbohongkan ke merahnya mengamalkan phea merahnya disini Hai ke hai hai selamat menikmati oke selesai sampai sini sebagian komponen fokusnya kita ke PCC sama grounding dulu sudah nah terus selanjutnya kita fokusnya ke output aja dulu seluruh kabel grounding pada output kita tarik nah ini dia seluruh kapasit resistor ini terhubung ke grounding ya nah terus untuk grounding led juga led juga terhubung ke grounding ini jadi kalau dilihat ini ada dua kaki yang ada kaki pendeknya itu terhubung ke grounding ini terhubung ya kawan-kawan oke oke ini terhubung ini terhubung terus selanjutnya budget nah di budget ini ada dua kaki kaki yang pendeknya itu kita anggap kaki yang pendeknya yang ini ini juga harus terhubung ke grounding nah ini terhubung ke grounding dulu oke semua sudah terus nah kalau untuk def player mini disini ada RXTX, DAC, dash tetap ke grounding kita ambil groundingnya kita ambil groundingnya jadi kalau saya merancang sesuatu itu saya cari dulu kaki groundingnya karena kalau misalnya rangkaian itu sudah berhasil atau tidak seluruh led atau seluruh beban itu aktif eh bukan seluruh led di pada komponen itu aktif berarti tendanya kaki PCC sama kaki groundingnya sudah terhubung semua oke ini dia sudah terus untuk input nah kalau di MQ7 itu ada grounding grounding nah jadi kalau dia di MQ7 kita anggap saja misalnya ini kaki grounding ini juga kaki grounding terus kita hubungkan selanjutnya kita hubungkan groundingnya sudah terhubung terus di TCS2300 juga ada kaki PCC sama grounding ini kalau kita busarkan ini nampak nah PCC S1 S2 alert grounding terus nanti ada S2 S3 nya di sebelah sini jadi fokus dulu ke groundingnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keselamat menikmati sekarang tinggal ke PCC nya PCC nya yang ini tadi kan Atau jangan Kopi aja deh Kita kopi Ini posisinya Nah Sedikit Posisinya kita buat merah 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 Nah terus Kita Paralelkan Hubungkan lagi ke Jumafor Oke sudah Untuk sensor Terus Untuk MQ7 juga MQ7nya kita ambil yang Merahnya Nah disini Kalau kita Perhatikan disini MQ7 Ada Apa namanya 4 pin PCC Grounding A0 Dan D0 Atau digital Kita pakai nanti Pin A0 A0 Oke Untuk inputnya juga sudah PCC grounding PCC grounding Nah untuk Rx Apa Def flyer mini nya Jangan lupa Kita hubungkan PCC Tahap 1 Tahap 1 selesai Jadi kalau kita lihat disini Jadi kalau kita lihat disini nanti Kalau misalnya sudah dihubungkan ke kabel semuanya Dicolokkan ke power atau ini langsung ditekan Kayak Glade pada TCS 2300 MQ7 Terus Ya ini aja dulu Inpress akan aktif Selanjutnya Untuk yang sisanya output ini nanti diprogram Ini tandanya Kalau misalnya nanti sudah sampai sini Kita kasih Power Baik dari sini USB Atau dari switch sini Kalau tandanya dia tidak ada Short atau tidak ada Berhubungan antara positif atau negatif Maka dia akan menyala Input-input ini akan menyala Atau LED pada Controller Atau Ada Input Menyala Oke Selanjutnya Kita masuk ke Codingnya Nah kalau kita lihat disini Integer sensor 1 Sensor 2 Terhubung ke pin A0 dan A1 Ini adalah sensor MQ7 Maka secara otomatis Pin analog di sensor MQ1 dan MQ Sorry Pin analog di sensor MQ7 1 dan MQ7 2 Terhubungan ke pin analog A0 dan analog 1 Ya Ini saya ambil Warnanya kita ganti Biar lebih Oke Ini kita hubungkan ke pin Tangkap ini pin A0 1 Sorry A0 Atau sensornya Ini pin A0 Dan ini ke pin A1 Oke sudah selesai Untuk input MQ7 Selanjutnya Kita lihat decoding Oh kita langsung ke LED dan budget dulu LED 2 terhubung ke 5 Budget terhubung ke 6 Oke kita lanjut saja Ini ada 2 LED Jadi Prinsipnya disini Anggap LED 2 terhubung ke pin 5 Seperti ini pin 5 Nah Pin 5 nya ini Kita hubungkan ke LED 2 Saya anggap input ini adalah LED 2 Nanti saya jelaskan LED 1 nya Gimana dihubungkan Oke sudah Sudah dihubungkan Nah Terus LED 5 nya LED 1 nya ini Kita hubungkan ke power saja Teman-teman Kenapa saya hubungkan ke power Ini menandakan bahwasannya Selain dari indikator Dari sensor ini Indikator disini juga menyala Oke Kita hubungkan ke sini Terus Kita tolokkan ke Jadi dia Kaki-kaki yang Pendeknya ke ground Kaki yang merah Kaki panjangnya Atau anodanya Ke Positif Kalau ini Sebaliknya Yang pendeknya ke ground Dan Ini ke D5 Terus Kita lihat lagi Coding nya Bajernya dihubungkan ke pin A6 Atau di A6 Nah berarti Kaki bajer yang ini Atau hubungkan ke pin A6 Saya bedakan lagi Warnanya Biar 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 Ini di A6 Oke Oke jadi Selanjutnya Kita hubungkan Pin Piezo Atau kita lihat dulu Ya disini hubungkan pin piezo Atau getar Getarnya dihubungkan ke pin 4, 7 dan 13 Jadi gini Sementara teman-teman Sepertinya ada yang salah Di bagian piezo ini Bagian piezo ini Kemungkinan Ya Ini drum Grounding Oh ya sudah pas Ini sudah pas Ya sudah pas Seperti yang ini Atau kita buat Nah Kaki ground di piezo ini Terhubung ke kaki resistor 100 Terus Kita bedakan warnanya lagi Terus dia dihubungkan ke pin Getar Atau 4, 7 dan 13 Berarti Anggap ini dihubungkan ke pin 4, 7 dan 13 Langsung saja Ini pin 13 Ini pin 13 Oke Terus yang ini dihubungkan ke pin 4 Atau ke pin 7 Pin 7 saja dulu Dan ini yang terakhir dihubungkan ke pin 4 Dan ini yang terakhir dihubungkan ke pin 4 Terus untuk yang kaki yang tidak terhubung Dihubungkan ke kaki power seluruhnya Atau bisa Dan ini tidak terhubung ya Kawan-kawan Tidak terhubung ke Ground Tapi tidak terhubung ke kaki positifnya semua Oke sudah Terus Sudah hampir 80% Langkaian menjadi Selanjutnya Kita lihat disini Speaker Nah speaker ini kita hubungkan ke Kabel yang merah ini dihubungkan ke Duck R Selanjutnya Duck L Kita hubungkan ke Yang biru Yang biru Seperti ini Nah untuk RXTX nya Untuk RXTX nya Kita hubungkan ke pin 3 dan pin 2 Pada Pada Dev player mini RXTX 3 dan 2 Ini dia 3 nya juga belum terhubung Padahal yang tidak ganti Biar lebih Biar tidak membingungkan Kita hubungkan ke Ini dia Ini dia Ini dua Ini hubungkan ke pin TS Oke sudah hampir Selesai semua tinggal di Input Sensor TCS 3300 S1 sensor warna Nah Jadi kalau kita lihat di Programnya S0 nya itu terhubung ke pin 9 S1 nya terhubung ke 8 S2 nya ke 10 S3 nya 12 Dan Output nya di pin 11 Oke langsung saja kita lihat disini S0 nya Jadi ini karena pin nya tidak cukup Karena pin nya tidak cukup Ini saya koper Jadi S0 Pertama kita ambil S0 nya Sama S1 Disini kalau kita lihat Mesin ini terbalik Ini terbalik Ini kita buat Lalu disini terbalik Dan di sini terbalik hai 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 nanti jadi warna merah terus yang di atas juga ini ini kita ganti jadi warna ini PCC nah pin PCC yang ini kita ganti warnanya kemudian terbalik kita ganti jadi warna hitam nah ini dia hai 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 Oke sudah Kita fokus ke pin S1 S0 S1 nya kita hubungkan Ke pin S1 yang ini Jadi ini saya paralelkan Kenapa saya paralelkan Karena Pin Arduino nya sudah tidak muat Disarus disini Pin PCC Oke Pin S1 nya Pin S1 Terus kita ganti warnanya Dulu sebentar ini Saya ganti jadi warna Di hijau saja Pin S1 nya Pin S1 nya kita hubungkan Pin S1 nya kita hubungkan K tunggu sebentar Pin 8 nya ruption tinggal tarik terus pin 8 pin X0 nya kita hubungkan ini kita ganti lagi ada warna biru tidak terlebih pin X0 nya bukan pin LED nah kita hubungkan lagi pin X0 nya hubungan ke pin 9 ini dia pin 9 nya pin 9 nya ini pin 10, 11, 12 kita lanjutkan pin X2 dan pin X3 output nya terhubung ke pin 10, 11, dan 12 jadi pin X2, X3 itu berada di sisi sini sebelah sini kita anggap saja ini pin X2 dan di sebelahnya pin X3 ini saya paralelkan atau saya ganti dulu warnanya pin X2 ini tadi saya paralelkan dengan pin X2 yang sensor TCS bawah TCS 2 nya dan dihubungkan ke pin X2 dihubungkan ke pin X2 tadi dihubungkan ke pin 10 ini pin 10 nya nah selanjutnya pin X3 nya dihubungkan ke pin 12 anggap ini pin X3 nya warnanya kita ganti dihubungkan ke pin X2 dihubungkan ke pin X2 ini dia dan pin X3 nya dihubungkan ke output pin tetap sama output nya tetap disini oke output juga gak apa-apa kalau tidak dihubungkan juga tidak masalah tapi di rangkaian yang sudah jadi itu hubungan ke pin X3 ini dia tetap di paralelkan seperti biasa dan dihubungkan ke pin 11 11 dan 100% rangkaian sudah jadi dan saya jamin ke tingkat keakurannya 98% pasti rangkaian ini sudah jadi dan tinggal coding nah untuk programnya ini dia jadi sedikit kita bahas tentang programnya include software serial include devflyer mini ini adalah library untuk devflyer mini nah di devflyer mini itu ada jadi devflyer mini itu namanya memai serial dia pin X dan text nya terhubung ke pin 3 dan pin 2 untuk MQ7 tadi terhubung ke pin A0 dan A1 untuk led 2 terhubung ke pin 5 bajar terhubung ke 6 untuk untuk piezo modul geternya terhubung ke pin 4 7 dan 13 sementara untuk TCS 230 atau TCS 3200 nya atau sensor warnanya itu terhubung pin X0 nya terhubung ke 9 S1 ke 8 S2 ke 10 S3 ke 12 dan output nya ke 11 nah kenapa dia apa namanya kenapa dia saya paralelkan karena pin nya tidak cukup oke terus ini adalah variable untuk warna merah warna merah hijau dan biru point setup serial berikutnya 9600 kalau disini saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi ini hanya memposisikan input dan output nah sistem kerjanya adalah ketika variable sensor lebih dari 300 atau sensor 2 juga lebih dari 300 maka seluruh output akan aktif dan menyalakan lagu di MP flyer 1 atau terserah ini saya buat di MP flyer 1 terus jika frekuensi red lebih dari 700 dan frekuensi hijau lebih dari 800 dan blue frekuensinya lebih dari 800 atau ADC maka warna yang akan muncul adalah warna merah dan suara yang akan tampil adalah suara nomor 2 begitu juga dengan jika frekuensinya lebih dari 700 hijau kurang dari 800 dan bluenya kurang dari 800 maka yang tampil adalah warna biru dan seluruh output akan aktif dengan suara 2 dan jika tidak maka seluruh output akan mati oke jadi kalau kita lihat dari gambar disini tadi nah ini tadi ketika sapinya mendeteksi bukan sapinya mendeteksi maksudnya alatnya oke ketika alat atau sensor MQ7 ini sensor MQ7 melihat nomor saya mendeteksi nilainya lebih dari 300 maka menandakan bahwasannya sensor tersebut telah membaca gas yang berada pada rumput atau rumput yang sudah dikuri racun dan begitu juga dengan ketika frekuensi lampu sorry ketika frekuensi sensor warna berada di nilai 700 800 dan 800 maka dia akan mendeteksi warna biru atau warna merah nah untuk light untuk untuk budget datanya hanya light dan low hidup dan mati untuk lampu juga untuk dioda light 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 hidup dan mati untuk deflier mini beda dia berdasarkan rekaman nah rekamannya itu misalnya dia rekamannya lagu A maka dia akan diposisikan di 001 misalnya rekaman B buat dia nomornya 002 bukan judul oke sampai sini pertemuan pertemuan kita jangan lupa like dan subscribe tunggu project skripsi selanjutnya selamat malam salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati